Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Imamil muttaqin Sayyidil ghuril muhajjalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al-tahirin Amma ba'lu Sudara-sudara kaum muslimin Rahimakumullah Dalam kehidupan ini Pada satu sisi memang kita harus melaksanakan berbagai kegiatan amal ibadah Tetapi pada sisi lain Kita juga harus menjaga Jangan sampai amal ibadah yang sudah kita kerjakan itu Dihancurkan oleh sikap kita sendiri Bahwa kita sudah solat Alhamdulillah Bahwa kita sudah zakat dan memberikan sodakoh Syukur Bahwa kita sudah melaksanakan ibadah haji Sayyid Apakah dengan demikian amal kita sudah menjadi banyak Nanti dulu Jangan berbangga hati dan puas diri Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin menyampaikan satu hadis Yang direwayatkan oleh Imam Ad-Dailami Dimana Rasulullah SAW pernah bersabda Sittatu asyain tuhbitul a'mal Ada enam perkara Yang bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan Solat yang sudah kita kerjakan itu Sakat yang sudah kita bayarkan itu Haji yang sudah kita tunaikan itu Bisa dihancurkan oleh enam perkara ini Nanti di akhirat Pada saat setiap orang menunggu pahla Dari ganjaran amal yang ia kerjakan di dunia ini Kita menanti dan menanti Ya Rab Mana amal kebaikan saya Mana pahla kebajikan yang saya lakukan Hasilnya tidak ada Amal yang kita kerjakan Dihancurkan oleh sifat-sifat Yang akan kita kemukakan pada pertemuan kali ini Yang pertama Yang bisa menghancurkan amal adalah Al-Istighalu bi'ayu bil'khalqi Orang yang terlalu sibuk Mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain Habis waktunya Hanya untuk mengorek-ngorek celak orang Sementara ia lupa pada aib dan celak dirinya sendiri Sifat seperti ini Menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan Sedangkan baginda nabi mengajarkan Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya Menyebabkan dia sibuk Sampai ia tidak sempat mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain Sudara-sudara kaum muslimin Ibu mencari aib dan kekurangan pada diri orang lain Buatannya yang demikian sungguh terlalu amat sangat kejam Tolat kita Puasa kita Puasa kita Haji kita bisa dihancurkan jika kita terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain Muslim dengan muslim itu bersaudara Kalau kita menganggap muslim yang lain adalah saudara kita Maka aibnya adalah aib kita Kekurangannya juga adalah kekurangan kita Pada saat kita melihat pada dirinya terdapat kekurangan Tugas kitalah menutupi Ini yang dijamin oleh nabi Siapa yang menutupi aib dan celak orang-orang beriman Allah akan menutupi aib dan celaknya di hari akhirat nanti Zaman sekarang, zaman gosip Zaman sekarang, zaman isu Sehingga Hal yang satu meter pun dapat jadi lima meter Yang lima meter dapat saja menjadi sepuluh meter Kita sibuk membumbui hal-hal yang kita tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya Bahkan lebih celaka Kadang-kadang kita malah sok tahu Memberikan ponis dari sudut pandang kita sendiri Adalah tidak bijaksana Jika kita mengukur baju orang lain dengan badan sendiri Baju orang lain kita ukur pakai badan kita Tentu saja tidak pas Begitulah Terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain Menghancurkan amal ibadah yang sudah kita kerjakan Na'udzubillah summa na'udzubillah Kadang-kadang Hadir majlis taklim di pengajian Ngaji setengah jam Ngomongin orang dua jam setengah Tekor defisit Belum bergeser dari majlis taklim Ini kan penyakit rohani Dimana Kedudukan kita antara sesama muslim Bagaikan satu tubuh Kalau yang satu sakit Yang lain ikut merasakan sakit Yang satu terhina Yang lain ikut merasakan terhina Jadi pada saat kita melihat aib orang lain Kita ceritakan dimana-mana Kita bongkar dimana-mana Tentu satu hal yang jelas Kita tidak senang kepada orang itu Kita tidak senang kepada orang itu Dan kalau sudah tidak senang Maka fungsi persaudaraan Bisa berubah menjadi permusuhan Oleh sebab itu Kalau ada dua orang berselisih Boleh kita bohong Untuk mendamaikan dua orang tadi Misalnya si A sama si B berantem nih Jengkel marah-marahan Saudara datang ke rumah si A Saya dengar kamu lagi marahan sama B Iya itu si B kurang ajar Bangsat buah jingan Tengik Pokoknya kalau ketemu Awas Ah Saya kira sih tidak begitu A Tadi saya ketemu B Dia bilang malah kangen sama Sampian Dia pengen ketemu Ingat masa lalu Zaman Sebantal berdua Sepuntung Sebatang rokok berdua Dia kangen pengen ketemu Padahal si B tidak ngomong apa-apa sama saya Saya olah sedemikian rupa Sampai si A tenang A tenang Saya datang ke rumah B B Katanya kamu lagi marahan sama si A Iya itu A Punyuk Punyuk Udah lah pokoknya Kalau ketemu dia Saya hantam habis Ah Barusan saya ketemu si A Dia bilang pengen ketemuin Pengen ngobrol Kayak dulu Mengembalikan keharmonisan yang hilang Mengembalikan kehangatan persaudaraan yang lenyap Si A tenang Si B adem Kenapa Karena bohong saya Kesana saya ademin Kesini saya ademin Jenis bohong seperti ini Berpahla Kenapa Tujuannya mendamaikan orang yang sedang berselisih Tapi kan orang bermental Seperti ini jarang Yang banyak kan tukang kompor sekarang Terus angetin Sini angetin Murup deh Datang sama A Lu marahan sama B Iya gue kesel banget sama B Emang Wow Di emang-emangin Oh udah dah Pokoknya gue maka lo jadi Lo takut sama si B Gue buka celana Gue pakai rok deh Si A panas A panas Datang ke rumah B Komporin lagi Dua-duanya panas Koslet Terjadi perkelahian Biang iblisnya Tukang kompornya Sampai untuk mendamaikan Dua orang yang berselisih Diizinkan berdusa Kenapa Prinsip Islam itu Islah Mencari jalan damai Bukan mengeruhkan suasana Inilah realitas Di tengah-tengah masyarakat Enakan ngomporin Daripada nyiramin Enakan manasin Daripada mendamaikan Dua orang yang sedang berselisih Apalagi kalau kita punya kepentingan Main nimbrung aja Kayak toge Kagak ngerti urusan Nyampur aja Nyampur Toge kan begitu Ada laksa nimbrung Ada gadok-gadok Ngikut Ada keredok masuk Kagak ngerti Junturungan masalah Main nyampur aja Nyampur Ini kan tidak objektif Namanya Nah Mental seperti ini Wah Solatnya khusus Sakat bayar Sedekah Iya Tapi kalau suka cari-cari Aib orang Jembreng kesalahan orang Dimana-mana Solatnya Puasanya Hajinya Bisa dihancurkan oleh Mental yang seperti ini Jangan bangga-bangga Solat saya sudah banyak Puasa saya hebat Mantap Haji saya tiap tahun Mondar-mandir ke Mekah Tapi kalau mental Seperti ini masih ada Waspadalah Amal yang kita kerjakan Bisa hancur oleh mental Sikap mental kita sendiri Ini yang pertama Yang bisa menghancurkan Amal terlalu sibuk Mencari-cari Aib orang lain Satu Yang kedua Sudara-sudara Wa qaswatul qalbi Orang yang hatinya Keras Tidak mempan Diberikan nasihat Baik nasihat Yang datang Dari luar dirinya Ataupun Nasihat yang datang Dari dalam dirinya Hatinya Keras Dikasih Muka-muka Tembok Kulit-kulit Badak Kuping-kuping Kebuk Makhluk apa Namanya itu Wallahuaklam Rai gedek Pantas ya Kalau kita lihat Sejarah Islam itu Turun di Semenanjung Arabia Sebagai Teskes Masyarakat Arab 14 abadi Yang lalu Dikenal Keras Kasar Brutal Primitif Dari berbagai Aspek kehidupan Tandar Kalau di tengah Masyarakat yang Begitu keras Islam berhasil Masyarakat lain Lebih mudah Masuk Rasulullah Diutus di Cianjur Lalu dakwahnya Sukses Saya tidak kagum Paling-paling Datang Nabi ke Cianjur Disambut dengan Ramah Rasul Pasti aman Damai Tidak ada Cerita perang Tapi Masya Allah Turun di tengah Satu struktur Sosial Yang keras Kasar Primitif Menghadapi Orang yang Hatinya keras Seperti ini Apa prinsip Kebijaksanaan Yang dilaksanakan Oleh Rasul Dalam menerapkan Syariat Islam Pertama Dalam melaksanakan Syariat Prosesnya Melalui tahapan Contoh Jahiliyah Dulu itu Paling senang Sama Mabok Geng Binteler Oh Jahiliyah itu Kalau sudah mabok Tidak cuma minum Mandi Pakai arak Subhanallah Mandi Pakai arak Menghadapi Masyarakat Yang seperti ini Apa strategi Syariat Islam Mula-mula Ayat yang turun Mereka bertanya Mereka bertanya Kepada Muhai Muhammad Tentang arak Katakan Arak itu Ada manfaatnya Tapi juga Ada bahayanya Bahayanya Lebih besar Daripada Manfaatnya Tidak diharamkan Dulu Tidak Cuma dikasih Sen Teler Emang enak Oh Melayang ke langit Cuma ada bahayanya Bahayanya Lebih besar Daripada Manfaatnya Dikasih gambaran Dikasih sen Tidak diharamkan Mutlak dulu Tidak Bertahap Dikit dulu Nih Urusannya Begini Ada manfaatnya Tapi ada bahayanya Bahayanya Lebih besar Daripada Manfaatnya Jatuh Rasio Berpikir Setelah tahu Bahayanya Lebih besar Kan dikit-dikit Mulain jauh Mulain ngurangin Jaga jarak Setelah Ada jarak Turun Peringatan Kedua Jangan dekati Solat Kalau kamu Lagi mabuk Solat Sehari Semalem Pan lima kali Berarti Lima kali Mereka harus Jaga diri Jangan sampai Mabuk Makin jauh Setelah Jauh sekali Kira-kira Tidak goyah Turun ponis Pasti kamu Akan beruntung Baru Timbul Hukum Haramnya Orang Udah Nggak kaget Kenapa Pagi-pagi Udah dikasih Sel Bahayanya Lebih besar Kalau solat Jangan Kalau mabuk Jangan mendekati Solat Makin jauh Ini tahapan Sama juga Kita kan Begitu Jebro lahir Eak Cuman susu Susu itu Gedean dikit Sang hambot Gedean dikit Pisang ulek Gedean dikit Nasi Udah gede Bener Jengkol Jijelin Proses Proses Coba bayi Begitu lahir Kasih pisang batu Tenggeng Gak Gak kuat Menerima Belum Waktunya Ini proses Yang dilaksanakan oleh Strategi Syariat Islam Untuk mengobati Penyakit Koswatul Konbi ini Keras hati Syariatnya Bertahan Tidak Drastis Tidak Kalau sudah Begitu Ya mesti Begitu Tidak Konsep kedua Taklilut Takalif Menyedikitkan Beban Coba kita Lihat Seluruh konsep Agama Kalau kemampuan Melaksanakan Perintah Berkurang Stressing Perintahnya Ikut turun Angkat Beras 100 kilo Gak kuat pak 30 kilo Dulu dah Ntar balik lagi Lama-lama Juga habis Ini konsep Untuk mengobati Koswatul Kolbi Bertahap Semua Perintah Agama itu Begitu Allah tidak Memberikan Beban Kecuali Sesuai Dengan Kemampuan Yang dimiliki Oleh Seseorang Kalau Kemampuan Melaksanakan Perintah Berkurang Stres Perintahnya Juga Ikut Menurun Solat Wajib Diri Kalau Mampu Gak Bisa pak Solat Berdiri Solat Dengan Berbari Kalau Mampu Berbari Gak Bisa pak Tinggang Kurap Solat Pakai Isyarat Kalau Mampu Pakai Isyarat Tidak Bisa Dalam Hati Setiap Kemampuan Melaksanakan Perintah Berkurang Stres Perintahnya Juga Menurun Ini Juga Salah Satu Strategi Mengantisipasi Kerasnya Hati Konsep Yang ketiga Dari Syariat Al-Musawad Bainan Nas Fitakalifil Ahkam Persamaan Terhadap Manusia Di dalam Berhadapan Dengan Hukum Allah Kadang Orang Yang hatinya Keras Itu Logikanya Jalan Ngukurnya Ngukur Suasana Gimana Si Menggerib Kagak Bawa ke Masjid No Yang Pak Haji Masih Di Perapatan Yang Pak Haji Dia Sebut Itu Kan Cenderung Orang Begitu Kalau Dia Nyolong Ayam Dia Tunjuk Orang Yang Nyolong Kambing Ini Apologi Namanya Kenapa Nyolong Ayam No Yang Maling Kambing Urusin Apologi Lah Kapan Mau Beres Kalau Begitu Tidak Introspeksi Tidak Self Correction Itu Apologi Untuk Menutupi Kelemahan Diri Menunjuk Kesalahan Orang Lain Yang Lebih Besar Itu Kan Tidak Jantan Apologi Tidak Ada Sifat Untuk Memperbaiki Diri Sendiri Karena Kecenderungan Ini Ada Islam Menutupi Itu Dengan Apa Semua Manusia Sama Dalam Berhadapan Dengan Hukum Allah Solat Wajib Wajib Bagi Siapa Yang Sudah Balik Dan Mampu Terhadap Semua Strata General Wajib Kopral Wajib Apalagi Hansit Tidak Ada Fasilitas Wah Kamu General Sembayang Setahun Dua Kali Semua Manusia Sama Dalam Berhadapan Dengan Hukum Allah Itu Yang Nabi Ingatkan Orang Orang Sebelum Kamu Dahulu Hancur Umat Umat Sebelum Ini Rusak Binasa Kenapa Karena Mereka Kalau Orang Kecil Berbuat Salah Hukum Cepat Ditegakkan Tapi Kalau Yang Besar Berbuat Salah Mereka Diam Pura Tidak Tahu Jadi Apa Ini Yang Namanya Mafia Peradilan Bukan Cuman Jaman Ayana Sejak Jaman Sebelum Islam Nabi Sudah Mengingatkan Mereka Dahulu Hancur Kenapa Kalau Orang Kecil Berbuat Salah Hukum Buru Ditegakkan Ramai Ramai Dikeroyokin Giliran Yang Gede Berbuat Salah Diam Pura Pura Tahu Hukum Pakai Pandang Bulu Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahimah Kumbulloh Oleh Karena Itu Orang Yang Keras Hati Itu Bisa Merusak Amalnya Sendiri Tidak Mempan Nasihat Raih Gedek Muka Muka Cuek Baik Nasihat Yang Dari Luar Maupun Nasihat Yang Dari Dalam Gak Mempan Dalam Hidup Ini Ada Nasihat Dari Luar Dari Orang Lain Bisa Dari Fenomena Kehidupan Ini Juga Nasihat Oh Dia Itu Kaya Tapi Pelit Hatinya Begitu Katanya Menteleng Itu Kan Nasihat Itu Kan Nasihat Oh Dia Waktu Berkuasa Tapi Zolim Matinya Begitu Penomena Kehidupan Yang Kita Lihat Yang Kita Dengar Yang Kita Saksikan Itu Semuanya Bisa Nasihat Lihat Kehidupan Ini Dunia Dunia Ini Kan Sebuah Sekolahan Besar Semua Yang Kita Lihat Kita Saksikan Kita Pelajari Bisa Jadi Contoh Buat Kita Orang Yang Bijak Yang Bisa Mengambil Hikmah Dari Mana Datangnya Baik Dari Yang Baik Maupun Yang Dari Yang Tidak Baik Saudara Saudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Nasihat Yang Datang Dari Luar Dari Orang Atau Dari Penomena Kehidupan Atau Nasihat Yang Tumbuh Dari Dalam Diri Sendiri Perubahan Organisme Tubuh Itu Kan Nasihat Ya Allah Carang Cantik Jelita Iya Sedang Sweet Seventeen Rambutnya Hitam Ikal Berderai Iya Semua Memuja Memuji Alisnya Katanya Laksana Semut Beriring Dagunya Bakpauh Dilayang Kalau Dia Senyum Semua Orang Terpesona Sekarang 50 tahun Yang akan Datang Coba Senyum Kabur Orang Fenomena Kehidupan Apa Yang Tidak Berakhir Kenapa Harus Keras Hati Kita Kata Kita Berkuasa Berapa Hari Kita Punya Jabatan Kita Kata Kita Kaya Berapa Banyak Harta Kita Kita Kata Kita Alim Kita Tahu Apa Yang Kita Tahu Dari Semesta Jakarta Raya Ini Lalu Apa Yang Tidak Berakhir Korun Yang Katanya Kaya Mati Fir Aun Yang Katanya Gagah Mati Napoleon Bonaparte The lion Of Europe Singa Daratan Eropa Muati Saking Saking Mati Muati Kenapa Harus Keras Hati Kenapa Tidak Melihat Perubahan Fenomena Alam Sekitar Apa Yang Tidak Berakhir Apa Yang Tidak Selesai Lalu Apa Yang Mau Kita Sombongkan Kenapa Kita Harus Keras Hati Tidak Pantas Dalam Hadis Kursi Allah Menyatakan Al-Kibriya Ulibasi Sombong Itu Pakaianku Manusia Tidak Pantas Pakai Pakaianku Kegedean Pakaian Allah Mau Dipakai Kalau Allah Sombong Sudah Pantas Saja Sudah Kenapa Tidak Ada Tuhan Lain Selain Dia Sudah Pantas Dia Nyombong Kita Nyombong Apaan Oleh Sebab Itu Beruntung Orang Kalau Diberikan Hati Yang Lembut Mudah Menerima Kebenaran Pekak Terhadap Kesulitan Orang Lain Ringan Tangan Memberikan Pertolongan Buat Mereka Yang Memang Memerlukan Dan Tidak Semua Orang Dikasih Begitu Tidak Semua Orang Lain Umar Bin Khotab Sikap Keras Tapi Hatinya Gampang Menerima Kebenaran Lain Orang Gaya Begini Keras Sikap Boleh Keras Tapi Hati Mudah Menerima Kebenaran Wah Kalau Umar Kerasnya Kan Luar Biasa Tapi Hatinya Kok Gampang Menerima Kebenaran Ini Hidayah Coba Lihat Waktu Berita Rasulullah Meninggal Dunia Sampaikan Oleh Para Sahabat Umar Jengkel Cabut Pedang Siapa Bilang Muhammad Mati Saya Tabas Batang Lehernya Dia Tidak Siap Menghadapi Kenyata Emosinya Yang Jalan Bukan Rasionya Keras Hilang deh Muhammad Meninggal Saya Tabas Batang Lehernya Untung Ada Syedina Abu Bakar Beliau Tidak Bicara Langsung Cuma Pidato Hai manusia Siapa Yang Menyembah Muhammad 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 Sudah Meninggal Tapi Siapa Yang Menyembah Allah Allah Maha Hidup Dan Tidak Akan Pernah Mati Buat Selama Lamanya Jadi Umar Tersentak Subhanallah Saya Salah Bagaimanapun Muhammad Hanya Seorang Manusia Saya Cinta Dia Saya Suka Dia Nyawa Saya Pertarukan Untuk Dia Tapi Dia Manusia Dan Saya Tidak Menyembah Muhammad Ia Sadar Akan Kekeliruannya Berlinang Lembut Hatinya Nah Yang Kayak Begini Bagus Ini Sudah Sikap Keras Hati Keras Yaitu Tadi Buka Tembok Kulit Buadak Kuping Kebok Diapain Sudah 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 Susah Yang Kayak Begini Jadi Yang Kedua Yang Bisa Menghancurkan Amal Kita Orang Yang Hatinya Keras Wah Yang Ketiga Sekarang Yang Bisa Menghancurkan Amal Kita Itu Wahub Dunia Orang Yang Terlalu Cinta Kepada Dunia Ini Pakai Kalimat Terlalu Kalau Sekadar Cinta Kepada Dunia Why not Kita Cinta Anak Dan Istri Wajar Kita Cinta Harta Benda Tentu Kita Cinta Sanak Family Dan Seluruh Handai Tolan Memang Kita Juga Cinta Kepada Bangsa Dan Tanah Air Itu Bagian Dari Iman Persilahkan Yang Tidak Boleh Itu Kalau Sudah Pakai Kalimat Terlalu 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 Itu Sudah Di Luar Kontrol Orang Lalu Menghalalkan Segala Cara Terlalu Cinta Kepada Jabatan Akhirnya Bergeser Solat Menghadap Allah Dengar Mau Pindah Jabatan Ketempat Kering Gerasak Berusuk Nyari Dukun Ini Campur Enak Tapi Kalau Agama Dicampur Dengan Yang Lain Nggak Enak Rasanya Sama Juga Begini Ada Gelas Kalau Sepenuhnya Diisi Bensin Itu Ketahuan Bisa Diminum Motor Kalau Sepenuhnya Diisi Air Putih Jelas Bisa Diminum Orang Tapi Begitu Separuh Diisi Bensin Separuh Diisi Air Putih Kacau Motor Minum Mogok Orang Minum Mabok Dijual Juga Nggak Laku Kenapa Singkrit Maka Allah Pesan Jangan Kau Campur Aduk Yang Hak Dengan Yang Batin Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Begitulah Terlalu Cinta Kepada Dunia Sering Menyebabkan Orang Out Of Control Bergeser Dari Garis Yang Telah Ditentukan Oleh Allah Apalagi Di Zaman Sekarang Persaingan Hidup Makin Tajam Tensi Ekonomi Semakin Tinggi Gaya Hidup Semakin Konsumtif Sementara Lapangan Kerja Semakin Sulit Orang Kadang Kehilangan Harga Diri Untuk Mencapai Sesuatu Yang Bernama Dunia Lalu Menghalalkan Segala Cara Sob Itu Jangan Korbankan Keabadian Akhirat Dengan Kesenangan Dunia Yang Cuma Sebentar Ini Jangan Siasiakan Keabadian Akhirat Dengan Kesenangan Dunia Yang Kadang Fata Morgana Ini Cintailah Dunia Tapi Sekadarnya Saja Sebagai Ladang Untuk Menanam Bagi Kepentingan Di Akhirat Nanti Terlalu Cinta Kepada Dunia Bisa Menghancurkan Amal Yang Sudah Kita Kerjakan Ini Yang Ketiga Yang Keempat Orang Yang Sedikit Rasa Malunya Rasa Malu Merupakan Bagian Daripada Nilai Nilai Keimanan Apabila Rasa Malu Berkurang Artinya Nilai Iman Juga Ikut Menurun Kita Melihat Sekarang Ini Banyak Orang Pakai Pepatah Arab Dalam Hidup Ini Kata Orang Arab Kalau Kepengen Terkenal Kencingi Sumur Zam Zam Itu Bakal Ngetop Keseluruh Dunia Sumur Zam Zam Dikencingi Itu Akan Terkenal Keseluruh Dunia Terkenal Apanya Terkenal Gilanya Jadi Apa Maksud Pepatah Ini Kalau Pengen Cepat Terkenal Bikin Yang Aneh Aneh Yang Orang Lain Enggak Kerjain Kerjain Yang Orang Lain Enggak Pakai Pakai Nanti Kan Aneh Dilihat Orang Kalau Dilihat Orang Kan Cepat Ngetop Pantes Apa Tidak Nomor 18 Yang 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 penting Terkenal Terkenal Artinya Apa Rasa Malu Dikuburin Rasa Malu Disingkirin Kalau Sudah Sedikit Rasa Malu Tidak Terhalang Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Negatif Satu Contoh Tujuan Utama Diperintahkan Berpakaian Itu Kan Menutup Aurat Tapi Rasul Pernah Mengatakan Satu Saat Nanti Akan Muncul Perempuan Nisaun Kasiat Ariat Mailat Mumilat Ru'usuhun Naka Asnimatil Bukhtil Mailat Kepalanya Ditatak Begitu Rupa Persis Kayak Punggung Ontak Itu Rambut Lagu Apa Ini Kan Fenomena Berpakaian Tapi Telanjang Kenapa Yang dikejar Mode Yang dikejar Merek Kiblatnya Paris London Roma Imamnya Siapa Pierre Cardin Christian Dior Escada Apa itu Etienne Egnor Merek Yang dikejar Mode Yang dikejar Aurat Fontang Panting Ditambah Oleh Tayangan Tayangan Berbagai Iklan Yang merangsang Anak-anak Kita Untuk Hidup Konsumtif Yuh Iyuh Yuh Cocok Yuh Jengurang Yuh Terangsang Dia untuk Konsumtif Dihadapkan Kepada Kenyataan Suasana Ekonomi Tidak Menunjang Orang tua Lemah Ekonominya Dia Lihat Sekelilingnya Ternyata Yang lain Juga Begitu Banyak Teman Senasib Kumpul 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 Disingkirkan Rasa Malu Akhirnya Tukang Bajai Ditodong Sedikit Rasa Malu Kalau Sedikit Rasa Malu Dia tidak Terhalang Lagi Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Negatif Dan Itu Berarti Menghancurkan Amal-amal Yang lain Sebab Itu Budaya Malu Ini Sangat Penting Coba Kalau Dia hingga Di hati Seorang Pejabat Pejabat Yang Punya Rasa Malu Masya Allah Membawa Manfaat Yang Besar Buat Rakyat Contoh Saja Di Jepang Ada Perdana Menteri Hosokawa Sudara-sudara Dengar Baru 8 Bulan Jadi Perdana Menteri Dia Dijuluki Mr. Clean Mr. Bersih Diisukan Terlibat Skandal Cuma 4-6 Miliar Rupiah Itu Pun Buat Kampanye Kemenangan Partai Diisukan Begitu Rupa Malu Hosokawa Malu Mengundurkan Diri Baru 8 Bulan Jadi Perdana Menteri Mundur Malu Padahal Hosokawa Nggak Kenal Ketuhanan Yang Maha Esa Nggak Kenal Tapi Budaya Malu Ya Luar Biasa Nah Kalau Sudah Pejabat Nggak Punya Malu Abis Kan Sekarang Mumpamanya Ada Impres Desa Tertinggal Disunatin Sampai Marah Betul Itu Bapak Para Pimpinan Negara Kita Tidak Ada Maaf Bagi Pejabat Yang Nyunatin Ide Kenapa Tipis Rasa Malu Turun Dari Atas Sunatin Turun Kebawah Sunatin Turun Kebawah Sunatin Lagi Nyampe Bawah Tetelan Doang Dikit Banyak Kebanyakan Tukang Sunat Sudara Sudara Budaya Malu Yang Nipis Orang Kaya Kalau Punya Budaya Malu Bawa Rahmat Bagi Lingkungannya Ulama Kalau Punya Rasa Malu Tidak Jual Ayat Menghalalkan Yang Haram Mengharamkan Yang Halal Bagaimana Haram Karena Belum Dapat Bagian Begitu Dapat Jata Haram Dikit Kiamat Umat Kalau Sudah Kayak Begini Budaya Malu Di Segala Strata Sekarang Ini Menipis Dan Itu Tentu Berangkat Dari Kualitas Keimanan Ini Yang Perlu Dipompak Ke Permukaan Dan Dilematis Memang Sering Terjadi Satu Contoh Pada Satu Sisi Kita Menggalakkan Proyek Para Wisata It's Okay Kita Perlu Depisa Tapi Pada Sisi Lain Kita Harus Menjaga Nilai Nilai Luhur Dari Budaya Bangsa Kita Jangan Sampai Kemasukan Wisata Manca Negara Lalu Budaya Mereka Yang Tidak Sesuai Juga Ikut Kita Serap Bule Masuk Ke Indonesia Pakaian Seenaknya Dia Muda Pantes Saja Udah Perempuan Ayah Bayaban Ke Pasar Pake Kutang Doang Bule Pantes Saja Bocah Kita Ayah Bayaban Ke Pasar Pake Kos Kutang Perempuan Mana Panok Melulu Menipisnya Budaya Malu Ada Standar Bahwa Mode Hal Kedua Merek Apalagi Yang pertama Itu Menutup Aort Dari Sisi Berpakaian Saja Kalau Anak 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 Kita Diracuni Oleh Yang Namanya Mode Diracuni Oleh Yang Namanya Merek Dia Akan Terbuai Hidup Dalam Alam Kepalsuan Sekarang Ini Hidung Pesek Bisa Dibikin Mancung Kulit Kriput Jadi Kenceng Operasi Plastik Pada Sisi Lain Pengaruh Duit Juga Luar Biasa Di Rakyaki Kriput Kalau Abis Gusuran Kenceng Lagi Pasaran Keras Lagi Oleh Sebab Itu Budaya Malu Ini Perlu Kita Kembangkan Supaya Di Semua Strata Sosial Memiliki Budaya Yang Namanya Malu Sederhana Memang Tapi Tidak Semudah Mengucapkannya Sampai Sampai Dijadikan Taruhan Al Haya Umin Al Iman Rasa Malu Itu Bagian Daripada Iman Dan Malu Yang Tertinggi Kalau Sudah Punya Malu Kepada Allah Itu Puncak Puncak Puncaknya Disitu Kalau Cuma Malu Sama Mertua Ngaling Aja Dikit Dia Kaga Tahu Kalau Cuma Malu Kepada Petugas Keamanan Terlalu Banyak Tempat Yang Mereka Enggak Lihat Tapi Kalau Sudah Budaya Malu Kepada Allah Tidak Sejengkal Tanah Pun Terhalang Dari Pengetahuan Allah Ini Nantinya Juga Punya Pengaruh Sosial Sosial Kontrol Sekarang Juga Sudah Renggang Dulu Kalau Ada Hal Yang Dianggap Aib Satu Kampung Tahu Malunya Selebar Awap Sekarang Budaya Hidup Sudah Individualis Tetangga Mau Apa Cuek Aja Udah Akhirnya Orang Anteng Lah Gak Apa Ini Tenang Aja Besok Sosial Kontrol Juga Sudah Agak Renggang Sekarang Kalau Dulu Orang Punya Rasa Sosial Kontrol Yang Begitu Dekat Oleh Sebab Itu Budaya Malu Merupakan Bagian Daripada Iman Orang Yang Sedikit Rasa Malunya Bisa Lepas Kontrol Kalau Dia Sudah Lepas Kontrol Dia Bisa Melakukan Hal-hal Yang Merusak Amal Perbuatannya Sendiri Oleh Karena Itu Pada Pertemuan Kali Ini Saya Juga Mengajak Mari Kita Tumbuh Kembangkan Budaya Malu Sudara Sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Yang Kelima Yang Bisa Menghancurkan Amal Kita Orang Yang Terlalu Panjang Angan Angannya Hidup Dalam Bayangan Kakinya Tercabut Dari Alam Realitas Mengharap Burung Terbang Tinggi Tapi Punai Di Tangan Cepat Dilepas Akhirnya Burung Di Tangan Terlepas Punai Juga Tidak Datang Terlalu Panjang Angan Hidup Cuma Nunggu Keajaiban Yang Diwirin Jikalau Orang Sudah Kemana-mana Diamah Masih Anteng Jikalau Andai Kata Umpama Misalnya Islam bukan Agama Orang Pemalas Yang Selesai Solat Lalu Berpangku Tangan Ada Orang Yang Cuma Sujud Saja Resikinya Mengalir Ada 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 Orang Yang Cuma Munajat Di Keheningan Malam Resikinya Mengucur Ada Tapi Kan Bukan Kelas Kita Itu Kelas Antara Dia Dengan Allah Tidak Ada Jarak Lagi Orang Orang Yang Batinnya Bersih Doanya Didengar Permohonnya Dikabulkan Permintaannya Kes Kalau Kita Bisa Bayang Cuma Nadah Doang Tidak Mau Usaha Paling Banter Orang Undang Tahlil Sebesek Campur Greta Kita Ini Tahap Yang Bekerja Berusaha Berdoa Tawakal Pernah Dalam Satu Solat Jumat Rasulullah Di masjid Ada Seorang Sahabat Baduy Datang Dari Pendalaman Mau Solat Jumat Turun Dari Untak Cepat Masuk Masuk Masjid Ditegur Oleh Rasul Untamu Sudah Kamu Ikat Belum Ya Rasul Kenapa Saya Tawakal Kepada Allah Marah Rasul Keluar Ikat Untamu Masuk Lagi Masjid Baru Tawakal Terhana Sekali Tapi Inilah Gambaran Kehidupan Ikat Untamu Baik Baik Baru Tawakal Kalau Enggak Diikat Udah Tawakal Terus Hilang Tawakalnya Salah Sudah Diikat Rapi Rapi Masih Hilang Juga Tawakalnya Benar Sudah Is Usaha Sudah Ikhtiar Hilang Juga Gambarannya Sederhana Ikat Untamu Baik Baik Lalu Masuk Ke Masjid Barulah Engkau Bertawakal Jangan Unta Dibiarin Keliaran Lalu Tawakal Tawakalnya Yang Salah Darah Sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Islam Mengajarkan Keseimbangan Kita 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 Wajib Berusaha Tapi Tidak Wajib Untuk Berhasil Hasil Itu Hak Prerogatif Allah Berusahalah Sebagaimana Harusnya Di satu Sisi Tapi Minta Tolonglah Kepada Allah Di sisi Lain Ada Keseimbangan Orang Yang terlalu Panjang Angan-angannya Biasanya Malas Bekerja Terangsang Ngejar Kerjaan Yang Gede Yang Kecil Kagak Dikerjain Akhirnya Yang Kecil Lewat Yang Gede Kagak Dateng Padahal Rezeki Itu kan Yang Penting Mudawamah Rutinnya Biar Banyak Tapi Begitu Sekali Dateng Banyak Begitu Setop 10 Tahun Kagak Dateng Terus Sengsara Juga Yang Penting Mudawamah Kontinuenya Itu Biarin Duit Si Banyak Asal Rutin Aja Gak Apa Tulul Amal Terlalu Panjang Angan Hidup Di Alam Bayangan Terlepas Kaki Dari Akar Kenyataan Hidup Ini kan Kenyataan Harus Dihadapi Secara Nyata Islam Ini Agama Yang Wajar Hiduplah Secara Wajar Jangan Melakukan Sesuatu Yang Memang Bukan Makom Kita Disitu Artinya Apa Kalau Memang Kita Cangkir Lalu Minta Air Seember Kan Lebihnya Mubazir Cangkir Minta Diisi Seember Buat Apa Lebihnya Bukan Makom Kita Jangan Tercabut Dari Akar Kenyataan Siapa Kita Ini Jangan Ibadah Baru Alakadarnya Sikap Sudah Kayak Wali Iyalah Kalau Wali Cuma Sujud Permohonnya Makbul Kenapa Dia Dengan Allah Itu Tidak Ada Jarak Kita Lapisan Dosa Kita Yang Bikin Jarak Akhirnya Sering Dijelaskan Kalau Ada Hadis Siapa Yang Baca Bismillahirrahmanirrahim Dia Lewat Di Atas Air Beku Itu Air Dia Bisa Jalan Di Atas Air Bismillah Saja Bisa Jalan Di Tapi kan Soalnya Kemudian Bismillah Orang Yang Bagaimana Model Kita Maaf Maaf Seribu Kali Baca Bismillah Lewat Di Empang Tenggelam Bukan Bismillah Yang Baca Mentalnya Pribadinya Yang Lain Makom Kita Belum Disitu Kalau Memang Makom Kita Masih Harus Berusaha Berusaha Bahwa Nanti Allah Berikan Rizki Lewat Jalan Yang Tidak Kita Sangka Sangka Itu Urusan Allah Itu Si Haknya Allah Tapi Urusan Kita Kita Harus Berusaha Sebagaimana Harusnya Kita Berusaha Emang Jodoh Dari Tuhan Apanya Pakai Nyari Dan Ter Juga Dateng Dateng Cuma Nenek Nenek Bekerja Bekerja Berusaha Jangan Terlalu Panjang Angan Hiduplah Secara Nyata Apa Adanya Yang Wajar Wajar Saja Tinggal Digubuk Reot Hidup Pake Gaya Jet Set Ngagul Merk Mobil Kenal Banget Mobil Orang Orang Bukan Main Kalau Ngomong Di Atas Awan Hidupnya Di Atas Awan Ngomong Gak Ada Yang Kecil Gak Pake Juta Milyar Triliun Ngerokok Tetap Aja Ngombek Silahkan Mengharap Burak Burung Terbang Tinggi Tapi Punai Di Tangan Jangan Dilepas Realitas Idealisme Boleh Terbang Setinggi Langit Tapi Kaki Tetap Berpijak Di Alam Realitas Ayo Kita Ngambil Contoh Dari Rasulullah 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 Itu kan Dikasih Muji Fasilitas Tapi Gak Ngandelin Buktinya Apa Nabi Hijrah Kemedina Itu Kan Manusia Posisi Kita Terjepit Ayo Hijrah Hijrah Berangkat Gak Ngandelin Tuhan Pojokin Dikepung Kirim Apaan Biar pada Mampus Nih Enggak Walaupun Beliau Punya Mujizat Tapi Gak Ngandelin Kenapa Kita Gak Lihat Perang Uhud Kalah Kalah Berlumur Darah Dari Kakinya Yang Mulia Itu Kalau Ngandelin Mujizat Apa Pantes Nabi Kakinya Sampai Berdarah Apa Pantes Sampai Kalah Kenapa Enggak Rekes Simsalabim Hancur Musuh Tidak Beliau Tidak Tercabut Dari Akar Kenyataan Beliau Manusia Hidup Dan Berjuang Secara Manusiawi Perkara Allah Mau Kirimkan Mujizat Itu Haknya Allah Waktu Dito'ib Saudara Masih ingat Menghindar Ke Kebun Anggur Turun Malaikat Jibril Muhammad Allah Perintahkan Saya datang Menemuinmu Di sini Untuk Mendengar Komandomu Sekarang Apa Mau Kamu Kalau Mau Kau Orang Taif Yang melontari Kau Dengan Batu Hancur Saat Ini Saya Angkat Jabal Uhud Saya Timpakan Mereka Biar Mati Semua Bagaimana Dalam Keadaan Terpojok Dilemparin Batu Dikroyokin Menghindar Ke Kebun Anggur Turun Jibril Nawarin Bantuan Apa Jawab Nabi Jangan Jibril Jangan Saya diutus Bukan buat Ngancurin Orang Saya Ini Rahmah Bagi Alam Tapi Kamu Disambitin Biarin Saya Berjuang Jangka Panjang Jibril Kalau Sekarang Mereka Ingkar Barangkali Nanti Anak Anaknya Mau Beriman Saya Tungguin Anaknya Kalau Anaknya Kapir Lagi Muhammad Cucunya Susah Muhammad Susah Kenapa Bagaimana Bapak Begitu Anak Lalu Mau Kamu Apa Saya Mendoakan Mereka Allahumma Di Kawmi Fa Innahum La Ya Allah Berikan Hidayah Kepada Mereka Yang Nyambitin Saya Karena Mereka Tidak Tau Disambitin Berdarah Yang Nyambitin Didoakan Pada Satu Sisi Ini Menunjukkan Tingginya Akhlak Nabi Pada Sisi Lain Ini Menunjukkan Nabi Juga Mengatur Strategi Secara Manusia Tidak Simsalabim Tidak Tercabut Dari Akar Kenyataan Padahal Kita Kalau Lagi Kepepet Ada Yang Nolongin Pendemen Banget Kali Kalau Kita Yang Jadi Nabi Disambitin Orang Turun Jibril Bagaimana Ancurin Sikat Abisin Abisin Hijrah Ini Usaha Ikhtiar Manusiawi Perang Kalah Manusiawi Putra Tercinta Wafat Berlinang Air Mata Manusiawi Sakit Manusiawi Padahal Punya Mujizat Tapi Tidak Ngandelin Semua Nabi Juga Gitu Nabi Musa Dikasih Tongkat Tapi Berapa Kali Tongkat Dipakai Waktu Ngelawan Tukang Sihir Waktu Nyebrang Di Lautan Merah Itu Selebihnya Nabi Musa Berjuang Secara Manusia Berusaha Gak Mentang Mentang Punya Mujizat Tongkat Tiap Dapet Kesulitan Awas Tongkat Putuh Manusiawi Ini Rasul Kenapa Kita Gak Lihat Itu Kenapa Kita Lalu Tercabut Dari Akar Kenyataan Dan Hidup Dalam Hayalan Sampai Sampai Di Satu Anekdot Yang Menyentuh Sekarang Ini Akibat Tayangan Tayangan Televisi Begitu Rupa Ada Seorang Bapak Ditanya Sama Anak Bapak Tuhan Tuhan Nama Batman Kuatan Mana Logikanya Sudah Dipenuhi Oleh Gambaran Batman Bahwa Batman Itu Kuat Gagak Menolong Yang Lemah Timbul Logika Kuatan Mana Tuhan Pengaruh Yang Dia Lihat Itu Membentuk Opini Sama Juga Sekarang Coba Lihat Ibu Kalau Kassandra Masakan Ditinggal Angus Di dapur Sangit Tempe Sudara-sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Begitulah Yang kelima Yang bisa Menghancurkan Amal Kalau Orang Terlalu Panjang Angan-angan Hiduplah Secara Wajar Karena Islam Memang Agama Yang Wajar Jangan Melakukan Sesuatu Yang Memang Bukan Makom Kita Disitu Jangan Melakukan Sesuatu Yang Memang Bukan Posisi Kita Disitu Jangan Minta Ayam Menggonggong Jangan Minta Kambing Mengeong Bukan Bagiannya Bukan Bidangnya Sama Jangan Jangan Mubalik Kerjanya Ngomong Sekarang Kan Jaman Pembangunan Mana Ada Mubalik Ngurus Irigasi Kalau Mubalik Ngurus Irigasi Apa Lurah Mau Ngajar PK Jangan Tercabut Dari Akar Kenyataan Toh Prinsip Modern Saja Mengajarkan The Right Man On The Right Job The Right Man On The Right Place Orang Harus Ditempatkan Sesuai Dengan Bidangnya Jangan Tercabut Dari Akar Kenyataan Inilah Kita Dan Inilah Yang Harus Kita Lakukan Hidup Ini Kenyataan Hadapilah Secara Nyata Perkara Allah Mau Membuat Yang Lain Itu Hak Prerogatif Allah Bukan Urusan Kita Yang Terakhir Yang Keenam Yang Bisa Menghancurkan Amal Kita Wa Zalimun La Yantahi Perbuatan Zalim Yang Tidak Sanggup Dihentikan Zalim Kepada Allah Zalim Kepada Makhluk Atau Zalim Kepada Diri Sendiri Ada Orang Zalim Kepada Allah Begini Banyak Nikmat Yang Diberikan Allah Tidak Sanggup Kita Ngitung Dari Bangun Tidur Lagi Nikmat Tidak Berhenti Bahkan Kita Tidur Sendiri Tadar Tidur Tidur Tidak Berdaya Coba Ketika Kita Ngorok Polos Andai Kata Kecewa 16 Masuk Ke Kuping Kita Siapa Yang Mau Jagain Siapa Yang Mau Jagain Nikmat Belum Pernah Nikmat Allah Berhenti Begini Banyak Nikmat Yang Diberikan Dan Allah Cuma Minta Satu Syukuri Nikmat Kalau Kamu Syukuri Aku Tambah Kalau Kamu Ingkar Asal Tahu Saja Azab Ku Itu Pedih Kata Allah Orang Yang Zalim Kepada Allah Orang Yang Tiap Hari Memakan Nikmat Allah Tapi Tidak Pernah Mensyukur Kamu Makan Nikmat Tuhan Tapi Tidak Pernah Kamu Bersyukur Kepadanya Itu Zalim Kepada Allah Dalam Hidup Ini Kan Kita Dikasih Waktu 24 Jam Sehari Semalam Sehari Semalam 24 Jam 24 Jam Itu Allah Kan Tidak Minta Semua Lima Waktu Saja Kau Lapor Kepadaku Sholat Sholat Kalau Bagus 10 Menit Taruh Dato Sholat Bagus Silat Lima Menit Silat Khusus Dua Menit Cepat Dia Tidak Pakai Perangkuk Taruh Yang Menengah Kita Ambil Lima Menit Kalau Lima Waktu Lima Kali Lima Berarti 25 Menit Untuk Lapor Hei manusia Aku kasih kau Hidup 24 Jam 25 Menit Kau Lapor Banyak Yang Berat Padahal Sisanya Masih 23 Jam 35 Menit Gua gambaran Zalim Kepada Allah Padahal Zalim Kepada Allah Yang rugi Bukan Allah Seasean Tidak Ada Yang Sujud Apa Allah Tekor Apa Allah Lalu Berhenti Jadi Tuhan Apa Allah Lalu Jadi Lemah Tidak Zalim Kepada Allah Artinya Juga Zalim Kepada Diri Lalu Zalim Kepada Sesama Makhluk Kadang Tidak Kita Sengaja Karena Itu Dalam Islam Tidak Ada Kebebasan Mandiri Ya Contohnya Kita Beli radio Terus Setel di rumah Kita Sekeras Terus Dalam hati Radio Radio Gue Beli Gue Pakai Duit Gue Setel di rumah Gue Sekeras Kerasnya Urusan Apa Mereka Kata Kita Tetangga Kita Kan Boleh Juga Ngomong Begitu Eh Mata Mata Gue Yang Ngantuk Gue Gue Tidur Di kamar Gue Ngapas Ngapas Suara Radio Lo Masuk Kemari Ini Kebebasan Saya Nyetel Radio Dibatasi Oleh Kebebasan Tetangga Saya Yang Mau Tidur Kalau Saya Perturutkan Nafsu Saya Saya Sudah Zolim Kepada Dia Zolim Kepada Orang Lain Dan Yang Banyak Tidak Kita Sadari Zolim Kepada Diri Sendiri Membiarkan Diri Hanyut Dalam Munkarot Dan Tanpa Ada Usaha Untuk Menghentikannya Tidak Ada Orang Yang Bisa Mencelakakan Diri Kita Terus Menerus Kalau Bukan Diri Kita Sendiri Tidak Ada Yang Bisa Menyelamatkan Diri Kita Kalau Bukan Kemauan Kita Yang Tinggi Untuk Menyelamatkannya Allah Sudah Ciptakan Kita Dalam Bentuk Yang Paling Mulia Dari Sekian Banyak Makhluk Yang Diciptakan Allah Tidak Ada Yang Sekompleks Seindah Secantik Sendiri Fiasani Takwim Posisi Kita Tapi Kita Rendahkan Kita Kembali Asfala Safilin Posisi Yang Paling Rendah Kita Zolimi Diri Kita Sendiri Karena Itu Zolim Kepada Allah Zolim Kepada Orang Lain Zolim Kepada Diri Sendiri Akarnya Sama Mendatangkan Kerugian Dan Bisa Merusak Amal Yang Sudah Kita Kerja Oleh Karena Itu Mari Sama Sama Kita Berusaha Pada Satu Sisi Kita Melaksanakan Amal Ibadah Sebagaimana Yang Seharusnya Tapi Pada Sisi Lain Kita Menjaga Nilai Nilai Ibadah Jangan Sampai Hancur Oleh Perbuatan Kita Sendiri Bekianlah Jumpa Kita Kali Ini Insya Allah Kita Lanjutkan Di Lain Kesempatan Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Usikum Wanafsi Bitaqwa Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekurangan 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 Terima kasih.